Oke sahabat strabis kembali lagi saya dengan Dedek Hamdan di segmen yang ketiga mengenai masalah tema kita kali ini adalah Wira Usahawan Melayu Finansia bersama Mbak Ingki ini kalau saya lihat produknya ya Mbak ya ternyata memang Mbak Ingki itu adalah tipe pengusaha yang sangat detail Mbak ya dan juga sangat mengedepankan kualitas terutama masalah keuangan juga tadi kita lihat sangat detail sekali ya sebetulnya kelihatan detail itu justru dari produknya juga karena kadang-kadang yang namanya produk itu bisa menggambarkan tentang kualitas dari si onernya itu seperti itu katanya sih memang kita lihat misalkan di sini premium quality karena memang dari harganya eh dari apa dari bahan bakunya sendiri memang dari bahan baku yang berkualitas ya Mbak ya kemudian juga kenapa Kiranaki juga ini istilahnya tuh sangat dapat mengedepankan kualitas ternyata sudah punya halal halal juga ya Mbak ya Iya dan juga dari DIN ke SPI ya sudah COVID sekali Mbak Alhamdulillah ya nomor-nomor legal itu sudah keluar sudah keluar semuanya ya Alhamdulillah ya Nah terus untuk masalah keuangan sendiri nih buat temen-temen ya buat apa UKM karena kadang-kadang mereka itu malah sekali untuk ngurus-ngurus tentang masalah perizinan karena berkaitan erat dengan budget Mbak dengan kos yang harus mereka keluar semua kalau ngurus-ngurus perizinan segala macam katakanlah misalkan apa mahal lah lama lah seperti pengalaman baiknya sendiri seperti apa kalau saya Alhamdulillah semuanya lancar dan gratis gratis bisa gratis jadi kalau untuk Dinas Kesehatan itu saya langsung pergi ke Dinas Kesehatan yang di jalan apa itu deket Pusdai Oh deket situ ya itu kalau untuk Bandung ya jalan di Penegoro langsung ke sana terus menyatakan apa keperluannya untuk apa nanti kita dikasih form nah form itu harus diisi untuk mengisinya itu kita harus ke Kelurahan nama Kecamatan dulu supaya nanti dari tim mereka nanti akan mensurvey ke rumah kita jadi rumah kita nanti mau di audit bahan baku kita di audit segala macam di audit sama tim dokter dari sana baru nanti dikembalikan ke Dinkes lagi nah nanti baru tim dari Dinkes yang datang nanti setelah itu barulah menyusun proposal audit segala macamnya itu sampai sedetail-detailnya itu dikerjakan sampai nomornya bisa keluar begitu juga yang MUI itu saya juga Alhamdulillah dapat fasilitasi jadi waktu itu kami dapat fasilitasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jalan Kewaluliaan ya terima kasih juga kepada Dinas Indak yang sudah memfasilitasi ini semua jadi sehingga produk kami bisa memiliki daya sensor sendiri dengan memiliki sertifikat halal jadi sebetulnya teman-teman dari UKM sendiri nggak perlu khawatir ya tidak perlu ya kalau untuk meningkatkan kualitas lewat perizinan-perizinan ternyata tidak mahal ya bahkan bisa gratis ya tidak gratis kalau yang pertamanya gratis tetapi nanti mungkin kalau perpanjangan harus mengurus sendiri ya namun kan itu lebih baik daripada tidak ya kan jadi harus diurus itu supaya produk kita punya daya saing jadi bisa ikut kemana-mana bisa dimasukkan gitu kalau mau berkembang usahanya jadi kalau saya lihat baik ini memang selain sangat tidak juga sangat care gitu ya dengan kualitas terus juga istilahnya untuk memperoleh informasi-informasi mengenai masalah perizinan dan segala macam berarti kita juga harus dalam tanda kutip harus gaul ya iya bener betul kalau nggak bergaul nanti nggak tahu ikut macam-macam komunitas dan lajin baca gitu karena informasi itu bisa dari mana-mana dan kalau misalnya kita banyak temen informasi bisa dari temen juga loh kan kalau di komunitas sering dikasih pengumuman ada ini ada ini gitu jadi salah satu keuntungannya ya yang memiliki banyak teman nah sahabat ternyata bahwa yang namanya kalau kita bicara tentang pengusaha yang melek finansial gitu ya ternyata kita bukan hanya bicara tentang masalah keuangan aja gitu ternyata kita juga bicara tentang segala hal termasuk efektivitas di dalam masalah operasional efektivitas di dalam masalah misalkan perizinan segala macam gitu ini juga sangat berkaitan erat juga dengan efisiensi biaya kita kalau misalkan kita istilahnya banyak berhentungan dengan pihak-pihak yang memang berkompetensi dalam masalah perizinan juga insya Allah bisa gratis gitu ya kita misalkan dibuat komunitas-komunitas bisnis baik itu yang disupport oleh dinas-dinas terkait maupun komunitas-komunitas yang sepanjang umum insya Allah segala informasi juga dapat sama kita ya dapat, iya benar kan dan yang pasti sahabat-sahabat kita bisa belajar sesuatu dari Mbak Iki hari ini bahwa ternyata kedisiplinan itu sangat penting sekali di dalam kita mengelola keuangan gitu ya terus yang kedua juga kita jangan sungkan-sungkan untuk meningkatkan kualitas kita karena itu juga sangat berpengaruh terhadap keuangan kita nantinya memang awalnya mungkin sedikit harus ada upaya lebih gitu oh iya betul tapi kedepannya istilahnya itu dengan kualitas barang dan kualitas produk kita yang bagus juga akan sangat mendongkrak penjualan kita juga ya otomatis, bisa-bisa mendongkrak omset loh kan kalau misalnya produknya sudah punya sertifikat legal yang lengkap juga didukung sama kualitas rasa yang bagus istilahnya tuh nanti bisa masuk kemana-mana dan itu kan omset pasti bisa meningkat misalnya ngomong-ngomong, yang terjauh sudah sampai mana ini? terjauh saya di ini di dalam negeri sih sudah sampai keluar pulau Jawa sudah namun kalau sudah keluar negeri juga sudah Alhamdulillah sudah 6 negara Insya Allah mau 7 Alhamdulillah ternyata gue juga bisa keluar negeri ya iya udah 7 negara saya aja baru ke luar negara Alhamdulillah sahabat-sahabat kita banyak sekali mendapatkan inspirasi dari Mbak Iki intinya bahwa dalam finansial literasi ini yang kita bahas itu adalah empat hal yang pertama adalah bagaimana cara kita mendapatkan keuangan ya sumber keuangan kita yang kedua bagaimana cara kita mengelolanya terus yang ketiga bagaimana cara kita menyimpannya dan yang keempat adalah bagaimana cara kita membelanjakannya empat hal itu adalah fundament dasar dalam hal finansial literasi artinya kecerdasan secara finansial harus ditumpang oleh keempat hal tadi Insya Allah di dalam episode selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi tentang masalah permasalahan yang ada di teman-teman UKM yang akan menghadirkan juga banyak sekali teman-teman dari UKM Insya Allah pada kesempatan kali ini kita sudahi acara kita mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat-sahabat semua yang Mbak Iki mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih penggali lagi dan lebih detail lagi terima kasih sahabat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati